Halo apa kabar? Terima kasih ya selalu setia menonton channel ku Kowalko Family Dan hari ini aku akan men-share ke teman-teman Roti kesukaan anak-anak kami Yaitu Roti Sipentung Atau nama kerennya adalah Honeystick yang diambil Dari buku resep Jepang Kebetulan nemu resep ini Penulisnya adalah Ogyama Kazuya Sewaktu kami tinggal di Kiyoto Jepang Biasanya kami memberi roti ini Di salah satu supermarket yang namanya Fresco Biasanya dikasih isiannya Chocolate chips atau Kiss Tapi berhubung Nggak nemuin chocolate chips Jadi hanya honey saja di dalamnya Roti ini bukan roti yang mengembang Karena Kandungan menteganya lumayan banyak Dan juga pakai full honey Tanpa gula Jadi lumayan Flat Sama Nggak bisa mengembang sama sekali Atau yang mirip-mirip seperti roti butter Tapi rasanya enak Dan anak-anak kalian pasti suka Selamat mencoba Bahan-bahannya adalah Di Polandia aku pakai tepuk roti universal Dengan kandungan protein 10,92% Di sini ada honey 45 gram Ragi instan 3 gram Susu hangat 60 gram Air hangat 15 gram Garam 1,5 gram Dan unsalted butter 30 gram Sekarang masukkan raginya ya Air Dan susu Aduk semua adonan Sampai agak menyatu Lalu aku akan pindahkan ke atas papan Uleni dengan tangan Sampai kalis kurang lebih 20-25 menit Tergantung kecepatan tangan Kalau nggak kuat pakai tangan Kalian dapat menggunakan mixer juga Kurang lebih ini sudah 25 menit Sekarang aku akan memasukkan unsalted butter Dan garam Menteganya lumayan banyak Jadi agak ribet menguleninya Sabar aja ya Tangan kiri menahan adonan Tangan kanan seperti membelas baju Dengan gerakan pendek dan cepat Cara ini Yang biasanya aku lakukan Sehingga mentega dan adonan itu Cepat menyatu Jika adonan dan mentega sudah menyatu Banting-banting dengan cara seperti ini ya Atau kalian dapat menonton video Mengulani adonan untuk bermula Kalau adonan didekan dan balik lagi Berarti sudah oke Fermentasikan selama 60 menit Di suhu 30 derajat celcius Selama 1 jam Fermentasi pertama sudah selesai Kira-kira sebesar ini Tidak terlalu mengembang seperti roti lainnya Kempiskan adonan Gunakan terpung terigu Jika lengket Bulatkan lagi Istirahatkan selama 15 menit Nah sekarang sudah 15 menit Dan sudah istirahat Lumuri jari dengan terigu Supaya tidak lengket Dan balikan adonannya Pipikan Gunakan rolling pin Bentuk menjadi persegi panjang Kira-kira 15 x 20 cm Potong menggunakan scraper Menjadi 8 bagian Pindahkan semua potongan adonan Ke loyang Kira-kira seperti ini Lalu fermentasikan Di suhu 40 derajat celcius Sekitar 35 menit Panggang sekitar 9-15 menit Tergantung oven Bye-bye Udah jadi Kalau mau lebih cantik Teman-teman dapat mengolesi madu di atasnya Tapi anak-anak kami kurang suka Kalau dipegang ada basah-basahnya Ayo coba makan Kesukaan tuh ini kan? Kesukaan sosial kan? Kami! Kami! Kami!! Kami yang sangat suka Kami ketawa Kami yang sangat suka Kami yang sangat suka iya, enak gak? iya, enak sekolah, kita suka iya, iya iya, nanti jatuh semua jatuh gimana enak? enak sekolahnya gimana? suka? jatuh gua sekolah suka? suka tadi makan apa di sekolah? bunyaki makan apa di sekolah? minum minum minum? makan kok minum enak gak dong? enak? enak enak gak? enak yuk 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 bye-bye bye-bye sosial? pelut mulutnya penuh makan ya iuk enak yuk enak 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 enak